Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel Kali ini kita akan membahas sebuah realitas di dunia kerja Terutama di birokrasi pemerintah Banyak sekali kita melihat Ada pegawai yang sangat bersemangat bekerja Tetapi ada juga yang terasa malas Orang bersemangat dan termotivasi untuk Bekerja dengan kiat Karena itu kita akan bahas Apa penyebab pegawai kurang berkinerja Dan cara mengatasinya Lalu kita coba melihat Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh Tiga negara yang sangat kita kenal Yang tentu diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Singapura Yang relatif kita kenal sebagai sebuah negara yang sukses Di dalam mereformasi birokrasinya Mari kita bahas Untuk membahasnya ini Mungkin bagus kalau kita mencoba menelusuri Apa penyebab pegawai sehingga kurang berkinerja Berbagai kajian Maupun penelusuran Berdasarkan hasil-hasil penelitian Dan fakta yang kita lihat di lapangan bahwa Mengapa pegawai kurang berkinerja itu Karena Kurang memahami sebenarnya Tugas dan tanggung jawabnya Karena itu jika seorang pegawai tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya Dengan jelas Maka dia mungkin tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan benar Atau Tidak dapat mengetahui prioritas tugas yang mereka harus selesaikan Karena itu ini menjadi pekerjaan utama Terutama bagi pimpinan Yang kedua itu adalah Kurangnya motivasi Nah jika seorang pegawai tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik Maka pasti kinerjanya juga akan menurun Nah ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor Misalnya saja Kurangnya penghargaan Atau kurangnya tantangan Di dalam pekerjaan yang diberikan oleh pimpinannya Yang ketiga adalah Masalah pribadi Nah masalah pribadi ini seperti masalah keluarga Atau persoalan kesehatan itu bisa mempengaruhi kinerja seorang pegawai Yang keempat itu Karena kurangnya dukungan Dan sumber daya yang diberikan Kepada dia Nah jika seorang pegawai tidak mendapatkan dukungan Dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan Untuk menyelesaikan pekerjaannya Maka pasti kinerjanya juga mungkin menurun Yang kelima itu karena kurangnya pengawasan Nah jika seorang pegawai tidak diawasi dengan baik Maka ada kemungkinan itu Dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar Atau tidak melakukan pekerjaannya bahkan sama sekali Yang keenam Ya tidak cocok dengan lingkuan kerja Karena itu jika seorang pegawai tidak cocok dengan lingkuan kerjanya Maka dia mungkin tidak merasa nyaman Atau tidak dapat bekerja dengan efektif Yang ketujuh adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan Jika seorang pegawai tidak mendapatkan pelatihan dan pengembangan Yang dia butuhkan dalam bekerja Apalagi bagi mereka yang diberikan tugas tertentu Maka dia mungkin tidak dapat meningkatkan keterampilannya Atau mungkin memperoleh keterampilan baru yang dibutuhkan untuk pekerjaannya Tapi mungkin tidak sesuai dengan tugas yang diberikan Jadi intinya adalah ketidaksesuaian Atau mungkin memang tidak terampil Karena belum pernah diberikan pelatihan Nah melihat kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling pekerjaan yang kita lakukan di kantor Apalagi dengan situasi mudah kerja baru sekarang yang diperkenalkan dengan menggunakan pola kerja baru dengan tim Dan kinerja kita itu diukur berdasarkan kolaborasi antara anggota tim Yang pada akhirnya kinerja tim merupakan akumulasi dari anggota tim Karena itu beberapa cara yang bisa dilakukan perubahan dengan cara meningkatkan kinerja pegawai itu Kita bisa menyampaikan beberapa hal Dan bagaimana ketiga negara yang saya sebutkan tadi Yaitu Jepang, Korea Selatan maupun Singapura Di dalam meningkatkan kinerja pegawainya Maka hal yang pertama yang kita harus siapkan dan lakukan adalah Menyediakan pelatihan dan pengembangan Mengapa karena memberikan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan bagi pegawai itu Bisa membantu mereka meningkatkan keterampilannya Dan mengembangkan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk pekerjaannya Nah, misalnya di Korea Selatan Mereka itu memberikan pelatihan dan pengembangan secara teratur bagi pegawainya di berbagai tingkatan Termasuk memberikan pelatihan kepada pelatihan yang bersifat teknis dan manajerial Untuk mendorong peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawainya Sementara di Jepang kita lihat Mereka itu memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara teratur kepada pegawai Terutama pegawai publiknya di sini Di mana pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawainya dalam menjalankan tugasnya Sehingga harapan mereka bahwa itu akan dapat meningkatkan kinerja mereka Nah, jika melihat Singapura juga sama sebenarnya Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara teratur kepada pegawai-pegawai publiknya Nah, harapan pemerintah Singapura bahwa pelatihan ini tentu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai Di dalam menjalankan tugasnya Sehingga juga dapat meningkatkan kinerjanya Jadi ini berarti bahwa ketiga negara yang kita jadikan sebagai sampel di dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai Semuanya menekankan pada pentingnya memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan Bagaimana di Indonesia? Nah, ini tentu kalau mengacu pada Undang-Undang ASS nomor 4 tahun 2015 Juga menekankan pentingnya dalam rangka untuk mendorong profesionalitas dan performance daripada pegawai juga diberikan dengan pelatihan Cuma jadi masalah implementasinya ya terutama di daerah itu Ya kadang-kadang pelatihan itu sifatnya monoton gitu Dari tahun ke tahun itu saja gitu Bukan berdasarkan kebutuhan daripada pegawai ketika mereka selesai di evaluasi kinerjanya Kira-kira aspek apa yang menyebabkan kinerja mereka itu tidak tercapai Sehingga sudah dibutuhkan saatnya untuk melakukan atau merencanakan pendidikan dan pelatihan itu Yang bersifat customized atau bersifat kebutuhan nyata daripada para pegawai Langkah yang kedua adalah memberikan umpan balik secara teratur Nah, aktivitas yang menjadi penting yang lakukan oleh pemimpinan di dalam organisasi Memberikan umpan balik yang jelas Namun konstruktif ya Yang dapat membantu pegawai Memahami kinerjanya Dan memperbaiki kesalahan atau kelemahan mereka Hal yang penting yang ketiga adalah Cara meningkatkan kinerja pegawai Jangan lupa memberikan insentif Memberikan insentif seperti bonus atau promosi itu dapat memberikan motivasi tambahan Bagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya Seperti kita lihat juga di Korea Selatan Itu memberikan insentif dan penghargaan kepada pegawai yang telah bekerja dengan baik Seperti bonus atau promosi Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka Demikian juga misalnya Di Korea Selatan Maupun juga di Jepang Juga memberikan insentif bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan Jadi tetapkan kinerjanya jika tercapai Maka akan diberikan insentif Insentif ini bisa berupa bonus Bisa berupa promosi jabatan atau pengharga lainnya Demikian juga kita lihat di Singapura itu juga memberikan insentif bagi pegawai yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan Insentif ini juga berupa bonus Promosi jabatan atau pengharga lainnya Jadi bisa dikatakan bahwa ketiga negara ini menekankan pentingnya yang memberikan insentif bagi pegawai yang memang mampu mencapai target Apalagi yang melampaui target Nah ini yang saya kira walaupun di dalam regulasi kita juga ada Tetapi di dalam pelaksanaan di lapangan itu kadang-kadang tidak menjadi concern daripada terutama di pemerintah daerah Sehingga ini tidak bisa diabaikan begitu pentingnya insentif bagi pegawai Walaupun ada yang kita kenal dengan tunjangan kinerja Tapi itu juga belum merata ya Terutama di pemerintah daerah itu Tunjangan itu tidak mampu untuk memberikan motivasi kerja pegawai Karena sifatnya memang pemberian itu ya semacam kewajiban pemerintah daerahnya kepada mereka Yang kemudian nomenklaternya juga tidak memberikan adanya unsur untuk memotivasi mereka Karena namanya sekedar tambahan penghasilan pegawai Bukan tunjangan kinerja Sehingga ini tentu dianggap sebagai sebuah hak Dan bukan sebuah upaya yang dilakukan Baru kemudian diberikan insentif yang tentu sesuai dengan kinerja mereka capai Aspek yang keempat saya kira adalah menetapkan tujuan yang jelas Ini merupakan salah satu aspek penting Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur Itu bisa membantu pegawai fokus pada hal-hal yang penting Sehingga dia bisa berupaya sekeras mungkin untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan tujuan yang jelas Jangan kemudian mereka hanya dilibatkan tapi tidak paham apa sebenarnya mereka ingin tujuh gitu ya Pekerjaan itu sesarannya apa? Indikatornya apa? Ini yang saya kira menjadi perhatian kita Yang kelima adalah mempertahankan komunikasi yang baik Mempertahankan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan itu bisa membantu mencahkan masalah Atau bahkan bisa mengatasi hambatan yang mungkin muncul di dalam pekerjaan Nah kita bisa di Korea Selatan juga Bahkan mereka itu berupaya meningkatkan komunikasi dan partisipasi Antara atasan dan bawahan untuk membantu mencahkan masalah Dan meningkatkan kerjasama di dalam lingkungan kerja Jadi komunikasi yang intens antara atasan dan bawahan itu menjadi sesuatu yang perlu dibangun Dalam bentuk komunikasi dan mendorong partisipasi pegawai di dalam upaya meningkatkan kinerja pegawainya Yang keenam adalah memberikan dukungan dan sumber daya Nah ini tentu menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu Bisa juga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Di dalam peraturan baru pemerintah Apa yang disebut dengan bagaimana menyusun SKP Secara kinerja pegawai itu Maka antara atasan dan bawahan itu ada yang kita kenal dengan istilah dialog kinerja Salah satu aspek yang disepakati di dalam dialog kinerja itu Untuk menentukan peran hasil dari setiap staf maupun pimpinan itu adalah pentingnya dukungan sumber daya Kalau tidak di dukungan sumber daya tentu pegawai atau bawahan tidak bisa Dengan mudah bisa mencapai target-target atau SKP-nya dia Karena itu penting adanya dukungan dan sumber daya yang jelas Yang ketujuh adalah membuat lingkungan kerja yang nyaman Nah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ini Dan bahkan mendukung itu ya Dapat membantu pegawai merasa lebih termotivasi Dan termotivasi untuk apa? Untuk bekerja dengan baik Nah kita bisa melihat misalnya Bagaimana pemerintah Jepang itu memperhatikan sekali lingkungan kerja Dengan memastikan bahwa kondisi kerja yang aman, nyaman, dan sehat Hal ini tentu tujuhnya untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan kinerja mereka Demikian juga kita lihat di Singapura ya Mereka itu juga sangat memperhatikan keliwangan kerja Mereka harus memastikan bahwa Kondisi kerja itu aman, nyaman, dan sehat Tujuhnya tentu untuk meningkatkan produktivitas pegawai mereka Dan termasuk kinerja mereka Nah selain itu juga pemerintah Singapura Itu mengadopsi Praktik kerja fleksibilitas Seperti bekerja dari rumah Atau bekerja dari jarak jauh Yang dapat membantu Mengurangi stres pegawai Sehingga dapat meningkatkan Keseimbangan kerja Dan kehidupan pegawai sendiri Langkah yang kedelapan adalah memberikan penghargaan Memberikan penghargaan kepada pegawai Yang telah bekerja dengan baik itu bisa memberikan rasa penghargaan Dan kepuasan kerja Yang dapat juga meningkatkan kinerja Pegawai di masa depan Karena merasa bahwa ketika kita berhasil Maka kita akan mendapatkan penghargaan dari organisasi Yang kesembilan adalah menerapkan sistem evaluasi kinerja Mengadopsi sistem evaluasi kinerja yang jelas Sehingga pemerintah Kita lihat pemerintah Korea Selatan itu Melakukan ini Dengan Menerapkan sistem evaluasi kinerja Jelas dan terukur Yang dapat membantu pegawainya Memahami tugas dan tanggung jawabnya Serta memotivasi mereka Untuk mencapai tujuan yang Sudah ditetapkan Sementara di Jepang kita bisa juga melihat Bahwa mereka juga menerapkan sistem evaluasi kinerja Yang ketat untuk memantau Kinerja pegawai Nah sistem ini dilakukan secara berkala Dan pegawai yang tidak umumnya standar Yang sudah ditetapkan itu akan menerima peringatan Atau bahkan sanksi Oleh pimpinan dan organisasinya Sementara di Singapura kita lihat Juga sama menerapkan sistem evaluasi kinerja yang ketat Untuk memantau kinerja pegawai Nah sistem ini dilakukan secara berkala Dan pegawai yang tidak umumnya standar Yang sudah ditetapkan akan menerima peringatan atau sanksi Seperti yang terjadi di Jepang juga Nah ini yang saya kira penting untuk diterapkan di Indonesia Dengan konsisten gitu ya Jangan hanya pada orang tertentu yang diberikan sanksi Karena ini dibenarkan di dalam sistem merit Ketika ada pegawai yang memang tidak berkinerja Ya harus diberikan punishment Dengan berbagai macam bentuk ya Dan bagi mereka yang berkinerja ya harus Diberikan insentif atau penghargaan Bagaimana dengan di Jepang? Jepang juga sama Bahkan mereka melakukan rotasi jabatan Untuk pegawai-pegawai yang Bekerja di bagian pelayanannya Setiap beberapa tahun sekali Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan kesempatan Bagi pegawai untuk belajar Tugas dan tanggung jawab yang berbeda Serta memperluas jaringan mereka Rotasi jabatan itu juga bisa membantu pegawai Mengurangi rasa bosan Dan monoton pada pekerjaan yang sama Setiap hari yang mereka lakukan Nah bagaimana dengan Singapura? Singapura juga menempatkan Atau menerapkan sistem rotasi jabatan Untuk pegawai-pegawai pemerintahnya Setiap beberapa tahun sekali Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan Bagi pegawai untuk belajar Tugas dan tanggung jawab yang juga berbeda Serta memperluas jaringan mereka Dimana rotasi jabatan itu juga bisa membantu pegawai Mengurangi rasa bosan dan menonton Pada pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakonin setiap hari Jadi sama di beberapa negara yang Terjadikan sebagai sampel ini Yang ketiga belas menerapkan manajemen kinerja Nah manajemen kinerja ini kita bisa lihat Di beberapa negara ini Di antaranya Singapura misalnya itu Mereka betul-betul menerapkan manajemen kinerja yang baik Untuk memastikan bahwa pegawai itu memiliki tujuan jelas Ekspektasi yang jelas Dan alat yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut Nah dengan manajemen kinerja yang baik ini Maka diharapkan kinerja pegawai Dalam beberapa waktu terakhir ini Betul-betul pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi Yang menuntun para pegawai dan pemerintah daerah Untuk betul-betul masalah kinerja ini bisa dicapai Misalnya untuk level pemerintahan itu ada yang disebut dengan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dan bahkan belakangan ini dipokuskan pada Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Jadi akumulasi daripada kinerja Dan untuk mencapai itu maka kemudian dikeluarkan Kita kenal dengan PP no.30.2019 tentang manajemen kinerja pegawai Lalu kemudian ditelanjutnya dengan permimpan LB Nomor 6 tahun 2022 Tentang bagaimana mencapai kinerja pegawai Lihat penyusunan sasaran kinerja pegawai Lalu untuk mencapai itu dibuatkan satu mekanisme baru Yang disebut dengan pola kerja baru Yang kemudian kita kenal istilah Flexible Working Arrangement Jadi ini arah regulasi merintah sudah sama gitu kan Sisa bagaimana kita lihat implementasi lapangan Nah inilah satu buah tips tentang cara mengatasi Rendahnya kinerja pegawai di instansi kita masing-masing Dan apa yang menjadi penyebab Mudah-mudahan ini adalah manfaatnya Salam Sampai ketemu di tema yang lain Salam Reformasi Birokrasi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati